Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita Lampung pilihan hari ini Intro Minibus pelaku tabrak lari di Besuji terbalik di Perkebunan Sawit saat dikejar warga dan polisi Ini mungkinnya lagi di ekosmosi mau dinaikin Intro Seorang polisi mengamuk di sebuah kafe di Banar Lampung Karena kendaraan pengunjung kafe menimbulkan kemacetan Intro Desa Cahya Negeri, pesisir barat, nyaris lenyap tergerus abrasi pantai Puluhan rumah dan sekolah nyaris tercemplung ke laut Intro Bangunan sekolah dan beberapa rumah di Desa Cahya Negeri, kecamatan Lembong, pesisir barat ini Nyaris tercemplung ke pantai Sebagian fondasinya telah hilang akibat abrasi pantai yang menggerus daratan Intro Sekolah yang terdampak abrasi tidak lagi difungsikan Karena begancam keselamatan murid dan guru Begitu juga rumah yang terdampak abrasi telah kosong ditinggalkan pemiliknya Pindah ke tempat lain Intro Menurut warga desa Cahya Negeri, pantai berhadapan langsung dengan samudera India ini Melebar ke daratan sejauh lebih dari 100 meter Abrasi kini telah sampai permukiman Jadi pendepannya kalau tidak ada pembangunan untuk abrasi pantai ini Ya semakin tipisnya oleh laut Terus menambah lagi Bahkan rumah-rumah yang baru sini nanti habis 25 rumah 25 rumah ya Bahkan saya habis Ya itu tanam-tanaman warga kan banyak Kenapa-kenapa itu habis semua Jadi penghasilan dorangnya berdua Ya kalau kita bendahi dengan adanya abrasi kan mungkin ke tempatnya bisa lagi untuk ditanamin Warga dan pampung desa Cahya Negeri memperkirakan bantuan pemerintah tak kunjung datang Karena mereka tinggal di pelosok Pemerintah didesak segera membangun tanggul penahan ombak supaya abrasi tidak meluas Mereka khawatir jika dibiarkan Desa Cahya Negeri dalam waktu dekat akan hilang berubah jadi pantai Mengapa kalau untuk anggaran dana desa tidak mencukupi Karena mengapa dana desa konseneri cuma 680 juta Sedangkan abrasi pantai konseneri panjangnya 840 meter Namun abrasi pantai konseneri akan dibangun tinggi sekitar 5 meter Mungkin dana desa yang berada di konseneri tidak mampu dan tidak sesuai dengan Berdasarkan data pamung desa Cahya Negeri hingga Oktober 2022 25 rumah telah ditinggalkan pemiliknya karena nyaris roboh Terdampak abrasi pantai Satu sekolah dan tempat pemakaman umum tidak difungsikan lagi Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat Cuaca ekstrim yang melanda perairan Laut Lampung Berdampak pada usaha penggilingan ikan atau pilet Salah satunya Jaidil, pengusaha penggiling ikan di Kelurahan Gudang Lelang, Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung Omsetnya menurun hingga 50% karena banyak nelayan yang tidak melaut akibat cuaca ekstrim Jaidil biasanya menggiling ikan hingga 2 kuintal per hari Namun kini paling banyak hanya 1 kuintal saja Ini karena pasokan ikan dari nelayan turun drastis sejak hampir 1 bulan lalu Jaidil bahkan menggoragi pekerja karena pendapatannya menurun Ikan giling biasanya untuk bahan campuran membuat aneka makanan Di antaranya bakso dan pempek, pekerja di penggilingan ikan umumnya dibayar borongan Saat cuaca normal, para pekerja mendapatkan uang hingga Rp100.000 Namun kini paling banyak Rp30.000 Cuaca ekstrim di perairan Lampung terparah terjadi sejak 2 pekan lalu Sebagian besar nelayan berperahu kecil tidak berani melaut Karena ombak di tengah laut mencapai 3 meter Disertai angin kencang dan terkadang muncul badai besar Berdasarkan perakhiran BMKG Maritim Lampung Cuaca ekstrim di Lampung mulai meredah di pekan pertama bulan ini Harsadis Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Sebagian warga Bandar Lampung hingga selasa siang Belum membeli alat set top box untuk menerima siaran televisi digital Ini karena menambah pengeluaran mereka Sosialisasi peralihan siaran TV analog ke digital telah mereka terima sejak lama Karena sering tayang dalam iklan layanan masyarakat di seluruh televisi nasional maupun lokal Sejumlah warga yang belum membeli set top box meminta pemerintah untuk menunda Mematikan siaran TV analog supaya mereka tetap bisa menikmati siaran hiburan dan berita di televisi Kalau misalkan dimatikan nanti kita itu nggak ada lagi TV selain kita harus beli yang apa itu Set top box Nah itu kan Iya kalau yang bisa beli Kalau misalkan ada bantuan ya kita terima lah ya Soalnya kalau beli itu beratang gitu Aduh ya bingung sih kitanya Dia nggak bisa nonton lagi yang pertama Mau beli set top box gitu Itu ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit kayak mana gitu Kalau saya sendiri sih jangan-jangan dimatiin sih gitu kan Tetep aja set top box tetep tetep Yang analog tetep gitu Karena simpel juga itu digital itu Karena dia kan pakai set top box Set top box Set top box itu bagus juga dan Yang lain-lain Antena, antena, TV-TV lain banyak yang dapat gitu Saya lihat di tetangga itu Jadi siarannya lebih banyak ya Pak? Lebih banyak Kemudian bersih Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Menjadwalkan pada hari ini 2 November 2022 Mematikan seluruh siaran TV analog Dan beralih ke siaran TV digital Siaran TV digital lebih unggul dibanding siaran TV analog Karena lebih jernih Tanpa kuota internet Dan tanpa biaya langganan bulanan atau gratis Pesawat televisi analog harus menggunakan alat tambahan baru Yaitu set top box Supaya bisa menerima siaran digital Sementara untuk pesawat televisi model terbaru Yang sudah memiliki fitur siaran digital Tak perlu lagi menggunakan set top box Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Merdu sekali suara burung murai batu ini Ya ini salah satu burung yang dirawat oleh Praset Yohan Doko Seorang guru burung kicau di desa Dwi warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Bagi para pecinta burung Kualitas kicau seperti inilah yang dicari Karena bernilai ekonomi tinggi Dan bisa jadi juara Dalam kontes burung berkicau Burung murai yang dirawat Prasetyo Kini delapan ekor Burung tersebut milik pelanggannya Yang menitipkannya untuk dirawat sampai gacor Burung murai batu yang dilatihnya Perlu perhatiannya intensif Agar dapat berkicau merdu Perlu juga teknik khusus Mulai dari melatih kicau supaya merdu Memberi makan, memandikan, hingga menjemurnya Supaya burung tidak stres dan mati Awal mulanya itu dikasih Nggak beli gitu Karena harga murai Yang begitu tinggi Kayaknya udahlah Belajar dulu Ketika belajar Saya mulai berpernak itu Dari Baru sih 2017an lah Mulai berpernak Dan begitu saya mutusin buat Kalau di saya Buat saat ini Ekor putih Ekor putih Yang biasa disebut Ada yang bilang medan Ada juga yang bilang nias Atau ikan hitam Rasetio membuka usaha sekolah burung berkicau Sejak 2017 lalu Dan hingga kini Sudah ratusan burung yang lulus dari sekolahnya Jasa sekolah burung Kisaran 500 ribu rupiah Sampai 3 juta rupiah Musaki melaporkan dari Tulang Bawang Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Iin Hermayani Beserta seluruh kru yang bertugas Berterima kasih Selamat beraktifitas kembali Sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!